Jack Lesmana, ayah dari musikus Indra Lesmana dan sineas Mira Lesmana, sangat tenar di masa jayanya. Ia dianggap sebagai salah seorang musisi yang mempopulerkan musik jazz. Maka, tak ada yang salah bila nama Jack Lesmana diubah menjadi jazz lesmana. Nona manis dari Jakarta Pinggang ramping dan jelita Kain songket baju sutra Sedep di pandang mata Jack Lesmana lahir dengan nama Jack Lemers Ia dilahirkan di Jember, Jawa Timur pada 18 Oktober 1930 Nama Lemers mengikuti nama ayahnya yang diadopsi oleh seorang Belanda Jack lahir dari keluarga Panggung Ayahnya seorang pemain biola Sedangkan ibunya adalah seorang penari, penyanyi, dan aktris terkenal pada masa kolonial Yakni Miss Ribut Yang menjadi primadona kelompok tunil Miss Ribut Orion Sejak kecil, ia gemar bermusik Ia bergaul dengan musik jazz antara lain lewat radio Karena piringan hitam, tak terjangkau kemampuan keuangannya Jack pernah tinggal lama di Jawa Timur Bersama saudara-saudaranya Dalam usia 19 tahun Ia membentuk family group Yang memainkan jazz Lalu Ia membentuk kelompok jazz di Xilain Group di Jember Di Surabaya Ia membentuk quintet Yang bermain khusus untuk RRI Surabaya Lantas Bergabung dengan band Angkatan Laut Keluar dari grup Angkatan Laut Ia membentuk Gemma Irama di Jakarta Ia berhasil merekam hasil karyanya Di perusahaan rekaman Irama Yang dipimpin Suyoso Atau Masyos Pada 1959 Namanya berubah menjadi Jack Lesmana Setelah mencuat gerakan Indonesianisasi Pada dasar warsa 1950-an Nama Lesmana sendiri Diberikan Presiden Soekarno Hubungan Jack dan Bung Karno Bisa disebut dekat Bahkan Jack terlibat dalam pembuatan album Mari Bersukaria dengan Irama Lenso Yang didukung pemilik perusahaan rekaman Irama Pada dasar warsa 1960-an Album itu diterbitkan Untuk mengimbangi Derasnya musik barat Di dalam album itu Orkes Irama yang dipimpinnya Mengiringi penyanyi top Seperti Bing Selamet Titik Puspa Lili Suriani Dan Nin Lesmana Yang merupakan adik kandung Masyos Dan istri Jack Mari kita bergembira Sukaria bersama Hilangkan sedi dan buka Mari nyanyi bersama Siapa bilang bapak dari Blitar Bapak kita dari Prambanan Siapa bilang rakyat kita lapar Indonesia banyak makanan Memasuki dasar warsa 1960-an Ia membentuk The Indonesian All Stars Yang dipersiapkan sebagai band internasional The Indonesian All Stars Terdiri dari Jack sebagai pemetik gitar Bubi Chen sebagai pemain piano Benny Mustafa Vandis sebagai penggebuk drum Mariono sebagai peniup seksofon Dan Yopi Chen sebagai pemetot bas Band ini bermain dengan peniup klarinet terkenal Tony Scott Saat tampil di Amerika Dan mendapat perhatian Selain itu The Indonesian All Stars Pernah pentas di Hongaria Italia Perancis India Kamboja Dan Jepang Bersama band itu Ia pernah tampil di festival dunia Di Berlin Barat Jerman Bersama Scott Band ini melakukan kolaborasi Dalam pertunjukan maupun rekaman Muncullah album Janger Bali Yang direkam di Jerman Pada 1967 Ia juga membuat ilustrasi musik Untuk film Melati Pada 1961 Filmnya yang lain adalah Violeta Pada 1962 Anak Perawan Disarang Penyamun Pada 1962 Hadiah 2 juta Pada 1972 Dan Menantang Maut Pada 1978 Jack Lesmana adalah musikus yang dihormati Karena prinsip-prinsipnya yang teguh Ia tak mengganggu orang lain Yang tidak sepaham dengannya Buktinya Sewaktu kus bersaudara tampil pertama kali Dalam dunia rekaman Jack termasuk orang yang mendorong Pemilik studio rekaman irama Yakni Mas Yos Untuk menggolkannya Kalemku ada lima Lupa-rupa warnanya Kuning hijau kelabu Dan kumuh Ketus balon hijau Hatiku sangat kacau Balonku tinggal empat Di kegagam terat-terat Selain rekaman dan ciptaan Ia juga menulis buku pelajaran Berjudul Impro 1 dan Impro 2 Jack menggagas pertunjukan jazz Di Taman Ismail Marzuki, Jakarta Pada 1970-an Lewat kerjasama dengan Nick Mamahit Tahun 1976 Ia mengisi acara nada dan improvisasi Dari pemerintah Australia Ia mendapat penghargaan kebudayaan Sambil mengadakan loka karya jazz dan konser Pada 1977 Di tahun yang sama Ia memimpin sekolah musik Yasmi Tahun 1979 Ia memboyong keluarganya Untuk tinggal di Australia Jack pun mengisi waktu dengan mengajar jazz Tahun 1984 Ia kembali ke Jakarta Menanti Janganlah ini di bawah pohon pemboja Tidak sanggup Terkasih yang ku cintai Janganlah sekalipun melalaikan Janjimu yang telah kau ucapkan Bila kasih taikan padaku Lihatlah sekutu kemojang Pada pekan kedua bulan Juli tahun 1988 Seharusnya ia muncul di TVRI Untuk acara Aneka Instrumentalia Tetapi pada pekan pertama bulan itu Ia dirawat di rumah sakit Akhirnya Gelora bermusik jazz jack terhenti Kalau ia wafat pada 17 Juli 1988 Karena penyakit diabetes Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!